Halo guys kali ini kita bakalan nyari labu ya jadi di part 3 ini kita nyari 10 labu yang dibutuhkan si mbak sisko tuh ketemu satu jadi nanti labu-labunya ini buat bikin labu pai gitu ya guys ya Oke kita akan tepuk dua terus yang lagi ya toh bisa dilihat tiga terus kita cari-cari lagi di sekitar Plaza pastinya jadi kalau bisa kalian tuh carinya malam nah empat jadi biar kelihatan itu bling-blingnya ya kan bling-bling ketemu terus kita cari labu kelima kelihatan bling-bling lima nah toh lagi di dekat apa ini kolam sekolah kalau Cepi ngomong mah enam sisa empat labu lagi ya hmm daripada jalan jadi kita mending muter kita cari gimana kira-kira ada bling-bling bling-bling gitu jadi ada kilau-kilau pakai kilau-kilau labu jadi kilau-kilau bintang gitu oke ketujuh sisa dua tiga lagi ya terus mending ya tidak nampak ke bling-blingan kemarin ada di sini tapi sekarang nggak ada jadi labu itu mencar guys mana ini ya tidak nampak ke bling-blingan Oh itu dia ada di meja pantai oke oke kedelapan sisa dua lagi dimana kira-kira kita muterin plaza lagi ntar Cepi pantau dulu nggak ada loh mana lagi nih nah ini dia 6 lagi 1 9 dikursi sisa 1 kita kita putar-putar dulu kita muter kita lihat di sekitar ada nggak kira-kira bling-blingnya sepertinya sudah Cepi ambil semua yang ada di sini kira-kira kemana lagi ini kita mencari Oke kita ke arah pantai kita coba di sini nggak ada terang banget ya kalau malam timba hot timba hot dog mister hot dog nggak ada es krim nggak ada kita coba ke pantai tuh udah bling-bling sepertinya ya kita menemukan labu yang ke-10 Horey kita mau kembali kepada mbak Sisko jadi ini mbak-mbak tuh paling super duper ngeselin ya guys ya nyari misimu misimu betul kan ada habis-habisnya nah kita S dulu 70 kali 3 berarti bisa 210 oke 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 nah sampai disitu cari labunya next kita cari apa lagi guys Oke selanjutnya kita nyari kalkun nah ini ya 10 kalkun jadi habis 10 labu ada 10 kalkun nah ini dia ketemu satu kalkunnya jadi kalkunnya itu ada yang diam ada yang bergerak toh kalau kayak gitu tuh dia lagi jalan tadi yang pertama diamkan yang kedua jalan-jalan ini tuh agak susah jadi dia ngebeling-ngebeling juga tapi agak gimana gitu bling-blingnya nah ini tuh kan bling-bling bling-bling juga kan tiga terus gimana lagi sama seperti labu tadi ada bling-blingnya nah itu hehehe nyangkut di kursi malah jalan-jalan lari di tempat nah itu eh gimana sih ini usah amat nah ah kalkun keempat nggak bisa diklik dong nah kalkun keempat terus kita munyar-munyar lagi lari 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 lagi karena capek yaudah CP pake mobil dong pastinya cari kalkun kelima mana nggak ada bling-bling nih Oh ini dia tuh 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 dia jalan tuh 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 kan tuh kan dibalik kita akan tembuskan ya lima nggak bisa dipencet ya kelima atau ada lagi di pager atau dipager tuh kelihatan kan kalian 6 terus kemana lagi kurang empat ya guys ya jadi sepuluh labu dan sepuluh kalkun sih mbak si skot emang sukanya kasih kerjaan nah ini dia diem 7 kurang tiga kira-kira gimana nah 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 deket kolam emang deket kolam selalu ada dan dia jalan jadi ada yang mematung ada yang jalan jalan guys nah ini dia jalan lagi Oh dia mau matung 9 nah sisa satunya bisa yang sisa-sisa satunya agak ribet carinya termotor mana dia mana dia mana dia mana dokah nah ini dia sapu do tata nah jadi dah Oh ini tadi tapi nunjukkin tadi disitu ada disini juga ada dua gitu ya guys jadi sisa sepuluh eh sisa sepuluh udah sepuluh jadi kita kembali lagi ke Mbak Sisko nya buat setoran kalkun 10 kalau kalkun tadi dia ya udah kalau kalkun berapa kak labu tadi 70 pakai sama aduh abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol